hai oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang makan gimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat ya dimanapun berada jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara mengatasi Microsoft Store yang tidak bisa download aplikasi nah Microsoft Store ini kasusnya berada di Windows 11 teman-teman ya tetapi cara ini juga bisa digunakan untuk Windows 10 caranya mudah dan pasti berhasil oke buat teman-teman yang sedang mengalami masalah yang sama yaitu Microsoft Store nya tidak bisa buat download aplikasi caranya mudah sekali ya yang pertama silahkan konekan internetnya terlebih dahulu lalu kita teks dulu ya buka dulu Microsoft Store nya disini kita contohkan kita download aplikasi Instagram ya Nah kita download aplikasi ini Instagram kasus ini ada di Windows 11 teman-teman ya ketika kita download 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 keterangan kalau ada tulisan kayak gini tinggal di klik not thanks aja teman-teman ya kalau mau si gini juga enggak papa si ing jadi keterangan error seperti ini ketika kita klik detail ya ternyata ada bagian service yang ternonaktifkan jadi kita akan menaktifkan bagian Windows update di settingan service Oke gitu ya Nah ini Microsoft Store ini kasusnya ada di Windows 11 teman-teman meskipun teman-teman pakai Windows 10 cara ini masih bisa dipraktekkan ya Oke kita langsung ke cara mengatasinya yang pertama di kotak pencarian ini silahkan klik saja msconfig ya buka sistem configuration lalu buka menu boot ya atau servis lah servis ya diusahakan di servis ini ini semuanya terseks ya di pastikan semuanya terseks setelah dipastikan terseks oke kita close dan kita ketik lagi services nah ketika sudah ketemu silahkan buka servisnya lalu akan muncul tampilan seperti ini ya di sini teman-teman tinggal scroll saja ke paling bawah di sini teman-teman akan menemukan tulisan Windows update dan statusnya yaitu disable disable artinya mati ya kita hidupkan dulu Windows update nya dengan cara kita klik kanan pilih properties dan disable nya kita atur menjadi otomatis selanjutnya teman-teman bisa klik Evely lalu tekan start untuk memulainya nah untuk Windows update nya sudah status sudah running dan kita coba lagi ya untuk membuka Microsoft Store dan kita coba lagi untuk mendownload aplikasi yang tadi menurut Instagram ya kita menurut Instagram lagi kalau misalkan masih error kita banting laptopnya ya teman-teman ya nah kalau ada pemberitahuan kayak gini tinggal no thanks aja biasanya sih sudah teratasi ya dengan cara ini nah ini sudah teratasi proses downloadingnya sudah dimulai dan tidak ada pemberitahuan error lagi ya oke sudah terdownload dan sudah terinstall Instagramnya sudah terpasang di laptop kita teman-teman bisa eh di ke start menu in ya ikonnya atau ke touchbar bisa kita tersbar ya kayak gini oke kita close aja Microsoft Store nya dan kita buka ya oh ternyata abis batang ternyata tinggal login aja atau save in aja kayak gitu ya teman-teman ya untuk cara mengatasi Microsoft Store yang error tidak bisa download download aplikasi di Windows 11 caranya seperti itu saja nah cukup mudah ya silahkan dipraktekan jangan takut salah dan jangan takut terima kasih sudah hadir sudah mampir cukup sekian Assalamualaikum warahmatulloh wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati